Pernahkah kalian melihat salib bengkok? Salib bengkok ini adalah salib pelindung Bunda Maria dan seluruh umat periman. Atau lebih dikenal sebagai Santo Cristo del Atentado. Dimana 100 tahun yang lalu, Yesus melindungi gambar Bunda Maria dalam serahan bom. Pada tahun 1921, ada sebuah serahan yang dilakukan terhadap gereja Basilica Bunda Maria dari Guadalupe di kota Meksiko. Dimana gambar Bunda Maria Guadalupe dilindungi oleh salib Yesus Kristus. Kejadian tersebut terjadi pada 14 November 1921. Dimana sebuah bom yang disembunyikan seorang pria di antara bunga yang dia tempatkan di Basilica di depan altar. Dengan jarak 5 meter dari gambar Bunda Maria meledak pada pukul 10.30 pagi. Akibat dari ledakan dasyat tersebut, tangga di altar yang terbuat dari marmer, pecah dan hancur berkeping-keping. Kandil kuningan atau tempat wilin rusak dan patung suci Tuhan kita yang tersalib jatuh ke tanah dan bengkok. Dimana salib yang bengkok tersebut sekarang dikenal sebagai Santo Cristo del Atentado atau Kristus Penyerang. Ledakan tersebut bahkan terdengar hingga jarak 1 kilometer dari Basilica dan membuat kaca di rumah penduduk sekitar pecah. Namun ajaibnya, kaca penutup gambar Bunda Maria bahkan tidak retak sama sekali oleh ledakan tersebut. Dimana sebelum ledakan terjadi, di depan gambar Bunda Maria terdapat salib Yesus yang terbuat dari perunggu, melengkung dan melindungi Bunda Maria dari ledakan tersebut. Hingga saat ini belum ada penjelasan ilmiah bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Bagaimana bisa sebuah salib perunggu seolah-olah menyerap semua kekuatan ledakan dan melindungi gambar Bunda Maria dari Guadalupe. Dimana gambar Bunda Maria dari Guadalupe adalah salah satu bukti nyata penampakan Bunda Maria di kota Meksiko. Semuanya terjadi karena kuasa Tuhan dan perlindungan dari Tuhan Yesus yang melindungi ibunya dan kita semua. Amin. 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 Amin.